Polsek Taman Sari, Jakarta Barat akhirnya mengamankan enam pelaku pembacokan yang menyebabkan satu orang berinisial N, kehilangan nyawanya pada minggu kemarin di Jalan Taman Sari, Jakarta Barat. Dari keterangan tersangka, aksi tawuran bermula saat korban yang tengah melintas di lokasi bermain bola, dilempari botol air mineral oleh tersangka. Tidak senang dengan aksi provokasi, kedua kelompok remaja kemudian saling serang dengan lemparan batu dan kayu. Saat tawuran, korban terjatuh karena lempar batu. Belum sempat bangun, para tersangka yang masih anak-anak ini kemudian menyerang dengan senjata tajam hingga tewas. Mirisnya lagi, lima dari enam tersangka tawuran masih anak di bawah umur. Membacok gengul sebelah kanan korban, kemudian RERN, ini 13 tahun, membacok di tangan kiri, kemudian ada RD, 16 tahun, membacok di petis kaki kiri korban, dan STN yang saat ini ada di belakang kita, usianya 19 tahun. Nah ini melempar batu dan mengenai pemukul batu. Kan dikenakan terhadap para pelaku adalah pasal 170, air 1 nomor 3 dengan ancaman 12 tahun, serta pasal 358, air 2, KUHP dengan ancaman 4 tahun. Para pelaku akan diancam pasal berlapis, yaitu pasal 170 KUHP dan pasal 351 KUHP dengan ancaman maksimal 12 tahun penjara. Namun karena masih di bawah umur, polisi menyerahkan ke dina sosial untuk dilakukan pembinaan. Sementara polisi masih memburu tersangka lainnya, yaitu berinisial P, yang berhasil melarikan diri saat dilakukan penangkapan. Barito Herlambang, Jakarta, melaporkan untuk CTV Network.